Perihal pengujian material terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada persidangan kali ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam monstres swastiastu, nama budaya, dan salam sejahtera. Perkenalkan kami dari kantor Tavokat Yudasen Partner dengan saya, Anugraf Pita, SALLM, dan dengan saya, Malhorta Wiredinata, SASH. Dasarkan serat kuasa khusus tertanggal 30 Desember yang dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian material terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Agenda sidang kita pada hari ini yaitu pemeriksaan pendahuluan untuk pengujian perkara Nomor 10 Garing PUU 11 Garing 2020. Kami persilahkan pemohon atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Karena secara tertulis permohonan telah kami terima dan sebagian sudah dibaca. Ya, silakan kepada pemohon dan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Terima kasih, Yang Mulia. Kantor Avokat Yudasen Partner, Jakarta 28 Desember 2020 dengan nomor perkara 10 Garing PUU 11 Garing 2020 kepada yang terhormat menjelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Perihal permohonan pengujian Pasal 13 Ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia terhadap Pasal 4 Ayat 1, Pasal 10, Pasal 28, Ayat 1, Pasal 30, Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan hormat, yang bertanya-tanya di bawah ini selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 20 Garing SKJR 02 Garing 2020 tanggal 30 Desember 2020 memberi kuasa kepada Nugravitra Wisnu Yudana SHLLM dan Mahal Horta Beda Denata SHMEC dari Kantor Avokat Yudasen Partner Baik secara sendiri-sendiri Dengan ini permohonan mengajukan permohonan pengujian material Pasal 13 Ayat 2, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Pasal 4 Ayat 1, Pasal 10, Pasal 28 Ayat 1, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum melanjutkan mengenaikan permohonan serta alasan-alasannya pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dari kedudukan hukum, pemohon, atau legal standing sebagai berikut selanjutnya dianggap sudah dibacakan Kedudukan hukum, atau legal standing, pemohon, dianggap sudah dibacakan Tiga, alasan pemohonan atau posita Satu, bahwa isu yang diuji pertama rasa dapat dalam Pasal 13 N4 Undang-Undang TNI bukti PN6 yang berbunyi Jabatan Panglimas bagaimana dimaksud pada E3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang pernah atau sedang menjabat kepala setapangkatan Dua, bahwa penerapan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menimbulkan dampak negatif terhadap rangka sistem demokrasi yang hendak dibangun pada umumnya dan menimbulkan berbagai implikasi serius terhadap pelambagaan TNI pada khususnya Penerapan Pasal 13 dan khususnya mekanisme fit and proper test di Tenggarai telah mengacukan sistem perundang-undangan menciderai sistem presidensial dan yang dianud oleh negara Indonesia dan merusak kesesatuan komunisasi politik antar negara pertama terjadi politisi terselubung TNI dengan adanya pasal ini Tiga, bahwa pemohon meminta agar kata dapat di dalam Pasal 13 dan 4 tersebut diganti menjadi wajib yang nantinya mewajibkan presiden untuk menyediakan jabatan penglimat TNI jadi hak semua matrah dan bergilir jadi keadilan antar matrah menjadi terwujud Empat, bahwa dalam kamus besar Indonesia kata dapat antara lain bermakna mampu, sanggup, bisa, boleh, serta mungkin berdasarkan makna bahasa tersebut kata dapat tidak memiliki makna yang pasti dengan ragam makna kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh perat penegak hukum yang implikasinya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anggota TNI di Indonesia Lima, bahwa Pasal 28D1 bukti P1 menerangkan bahwa setiap orang berhak mendapat pengakuan sehingga dalam kata dapat bisa menjadi kata wajib di mana hal ini dapat dalam Pasal 13 ayat 4 diganti menjadi wajib yang nantinya mewajibkan presiden yang menyediakan jabatan penglimat TNI yang dihak semua matrah dan bergiriran jadi keadilan antar matrah menjadi terwujud Pokok permohonan 1. Kedua, pemohon menghatirkan keterlibatan DPR untuk ikut serta memberikan persetujuan atau melakukan uji kelayatan dan kepatutan fit and proper test pada calon penglimat TNI diusurkan oleh Presiden 2. Bahwa sebelumnya mengenai pengangkatan penglimat TNI memang sudah diatur di dalam undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara setelah adanya TAP MPR nomor 5 tahun 2000 tentang pemisahan antara TNI dan Polri bahwasannya pengangkatan penglimat TNI harus berdasarkan atas persetujuan Dewan Pelahkiran Rakyat namun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mekanisme pengangkatannya proses telah mendapat persetujuan Dewan Pelahkiran Rakyat adalah pendapat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral dan pribadian berdasarkan rekam jejak dalam arti DPR ikut menyeleksi atau melakukan fit and proper test terhadap penglimat TNI bersamaan dengan Presiden 3. Bunyi Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Akwo Presiden dapat mengangkat dan memerhentikan penglimat TNI atas dasar persetujuan DPR DPR dalam pengangkatan penglimat TNI memiliki fungsi sebagai lembaga pengawas agar tidak terjadi kesewenangan-wenangan dan dalam mekanismenya DPR dituntut untuk atil maka pengangkatan penglimat TNI harus terhindar dari anisir-anisir politik 4. Bahwa pemohon menganggap ketentuan ini pertentangan dengan sistem presidensial karena mengurangi kekuasaan Presiden dan meredusi hak priogratif Presiden dalam memilih penglimat TNI dalam pengangkatan pengalaman TNI 5. Bahwa paling mah harus hanya dapat dihentikan oleh Presiden tanpa harus ada kewenangan dari lembaga lain 6. Bahwa pemohon menganggap keikut sertaan DPR dalam pemilihan penglimat TNI dapat mengurangi hak priogratif Presiden seperti yang kita ketahui bahwa hak priogratif yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan dari lembaga lain disini sudah jelas dikatakan bahwa tanpa meminta persetujuan dari lembaga lain yang artinya jika DPR ikut serta dalam pemilihan penglimat TNI maka dapat mengurangi hak priogratif Presiden meskipun dalam Undang-Undang Dasar 7.145 secara eksilisit hak priogratif Presiden tidak disebutkan namun pada nyatanya dalam praktiknya Presiden memiliki hak priogratif 7. Bahwa jika didasarkan pada sistem pemerintahan di Indonesia yaitu sistem presidensial di mana Presidenlah yang memegang kekuasaan tertinggi Presiden sebagai kekuasaan tertinggi atas TNI diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1.145 oleh sebab itu Presiden memiliki kuasa penuh atau hak priogratif dalam menentukan pembantunya di pemerintahan baik dalam pengangkatan ataupun pemerintahan termasuk penglimat TNI sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang diandut di Indonesia maka dengan adanya pembatasan terhadap hak priogratif Presiden bertentangan dengan sistem presidensial ketentuan dalam pasal 11 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 maupun pasal 13 Undang-Undang Akwo khususnya yang mengatur persejutuan atau pelibatan DPR dalam hal pengangkatan dan pemerintahan Kapolri dan Panglima TNI adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya patut dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi 8. Jika dalam pemilihan calon Panglima TNI DPR ikut serta maka jika dibiarkan hal ini bisa saja membawa para calon Panglima TNI cenderung terseret ke dalam arus politik karena mereka harus melobby partai-partai politik agar bisa olos dengan tidak adanya keterlibatan DPR dalam pemilihan calon Panglima TNI dapat meminamelisir perilaku politik yang menyedihkan jabatan itu sebagai suatu komunitas bagi kepentingan mereka seperti contohnya ketika partai Golkar dan PDI perjuangan misalnya punya calon berbeda disitulah kepentingan politik dua partai ini masuk ke TNI 9. Bahwa hal yang lebih jauh hadirnya DPR dalam memberikan persetujuan atau melakukan uji kelayatan dan kepatitan fit and proper test pada calon Panglima TNI dapat menganggu independensi TNI yang harusnya sebagai alat negara wajib netral pada kekuatan politik manapun hal ini juga menghindari jabatan Panglima TNI menjadikan sebagai saran barter politik 10. Keterlibatan dan dengan adanya hak dalam memberikan dan tidak memberikan persetujuan dalam suatu tindakan atau disebut dengan konfirmasi diberikan dalam pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politik sebagaimana dalam parlemen artinya dalam suatu negara wakil rakyat itu menyorakan aspirasi masyarakat dan pendapat masyarakat selanjutnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945 dalam pasal ini sangat jelas bahwa memiliki hak prerogatif presiden adalah presiden namun pada akhirnya presiden harus meminta persetujuan dalam pengangkatan Panglima TNI sehingga hal ini bertendangan dengan pasal 10 undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945 menurut Hal Kessen dan Stephen Baum menyatakan bahwa hirarki perundang-undangan tidak boleh bertendangan norma itu sistem anak tangga yang berjenjang di mana norma hukum yang rendah harus berpenggiatan dengan norma yang ketinggi dan tersebut dan oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut pemohon mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berkena memutus permohonan akwo dengan amar putusan sebagai berikut satu mengambulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dua menyatakan pasal 13 ayat 4 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia lembaran negara publik Indonesia tahun 2004 nomor 127 tambahan lembaran negara publik Indonesia nomor 4439 bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 sepanjang dimaknai jabatan panglima dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala start angkatan diubah dengan pemaknaan jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala start angkatan tiga menatakan pasal 13 ayat 2 lima enam tujuh delapan dan sembilan undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia bertentangan dengan undang-undang dasar negara publik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dalam pasal 13 ayat 2 empat memerintahkan pemuatan perusahaan ini di dalam berita negara publik Indonesia sebagaimana mestinya lima atau apabila makamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang sehari lagi ex aquo ed bono cukup yang mulia baik jika cukup ya sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 undang-undang makamah konstitusi pada sidang pendahuluan panel itu berkewajiban untuk memberikan nasihat ataupun masukan berkenaan dengan permohonan yang telah diajukan oleh saudara dalam hal ini pengujian undang-undang ya dengan waktu itu maksimal 14 hari jadi pemohon dapat mengundangkan waktu tersebut untuk memperbaiki ataupun menyempurnakan permohonan yang diajukan dan untuk perkara dengan nomor register perkara 10 garing PUU 11 garing 2020 perihal pengujian materi terhadap undang-undang nomor akuo terhadap undang-undang 1945 walaupun memang dipersingkat ya tadi urayannya tapi saya terutama bisa menangkap apa yang saudara maksud namun ada beberapa poin yang perlu diperhatikan contohnya itu pada alasan permohonan yang masih kurang jelas dalam menentukan titik permasalahan dalam perihal pengujian material undang-undang tersebut jadi silakan diperbaiki secepatnya dan tolong diperbaiki baik untuk hakim anggota yang lain silakan ya terima kasih yang mulia untuk permohonan nomor 10 garing PUU 11 garing 2020 itu cukup panjang dan saya merasa bahwa yang dikemukakan oleh saudara kosa hukum terkait pokok-pokok permohonan tidak disebutkan secara terperinci mengenai kerugian konstitusional yang diterima oleh pemohon seharusnya baik dalam surat permohonan ataupun yang saudara kemukakan dalam persidangan ini hal tersebut menjadi titik permasalahan yang harus ditegakkan mungkin itu saja pendapat dari saya ya mulia baik terima kasih bagaimana dengan hakim anggota 2 silakan ada yang mulia sebelumnya terima kasih yang mulia berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh dua panel sebelumnya menurut saya untuk memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 75 undang-undang MK dan pasal 8 ayat 1 huruf B angka 4 dan angka 5 PMK nomor 3 tahun 2018 dan lampiran 2 PMK 6 garing 2019 haruslah dipahami oleh saudara kuasa hukum agar permohonannya tidak kabut dan sah secara formil baik sudah cukup yang mulia ya baik terima kasih kepada kuasa hukum pemohon silahkan diperhatikan poin-poin yang telah disampaikan ya selanjutnya masih ada yang disampaikan cukup ya mulia baik jika cukup silahkan kalau Anda ingin melakukan perbaikan masukkan paling lambat tanggal 15 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat paling terakhir ya kalau tidak dimasukkan maka yang akan kami laporkan nanti ke RPH adalah permohonan yang Anda bacakan sekarang jadi silahkan diperhatikan panitrah tanggal 28 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat ada agenda persidangan yang lain tidak ada yang mulia bagaimana kuasa hukum memohon dapat dimengerti ya baik mengerti ya baik sidang kedua akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2021 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan demikian karena tidak ada lagi persoalan untuk perkara nomor 10 Garing PUU 11 Garing 2020 kita anggap selesai dan ditutup Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia atas permohonan pengujian-pengujian pasal 13 ayat 2 4 5 6 7 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Yang mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang hadirin dimohon untuk berdiri hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 10 Garing PUU 11 Garing 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kepada pemohon dan pihak-pihak Majelis Hakim persilahkan untuk memperkenalkan diri silakan kepada saudara pemohon terlebih dahulu Baik, terima kasih yang mulia Kenalkan kami dari kantor Pasokat Konsultan Hukum Yudasen Partner dengan saya Nugavita SLLM dan dengan saya Marlota Wiradinata SMA yang bertindak atas sama pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tersanggal 30 Desember 2020 Ya, sudah ya silakan kepada pihak pemerintah memperkenalkan diri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih yang mulia Shalom Om Stuhas Yastu Namo Buddhaya Perkenalkan saya sendiri Oval Cerani bersama rekan saya Lola Yulanda Kami dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan Kemenpan yang dalam hal ini bertindak dan atas sama pemerintah Presiden Republik Indonesia Terima kasih yang mulia Baik, silakan selanjutnya pihak DPR Baik, terima kasih yang mulia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Terima kasih yang mulia Mahkamah Konstitusi Perkenalkan yang mulia telah hadir saya Firna Natame Putri dari Komisi 1 DPR Republik Indonesia yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPR Republik Indonesia Terima kasih Ya, baik Kepada pemohon Majelis Hakim persilakan membacakan permohonan terlebih dahulu namun cukup bacakan pokok-pokoknya saja karena Majelis Hakim sudah menerima permohon Anda secara tertulis Kepada pemohon dipersilakan Baik, terima kasih yang mulia Kantor Avokat with Desen Partners Jakarta 28 Desember 2020 dengan nomor perkara 10-PU11-2020 pada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta Perihal permohonan pengujian Pasal 13 Ayat 2 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 3 4 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia terhadap Pasal 4 Ayat 1 Pasal 10 Pasal 28 Ayat 1 Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia tahun 1945 dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya dianggap sudah dibacakan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20 SKJJR 02-2020 tanggal 30 Desember 2020 memberi kuasa hukum pada Anugrafi Trawis Newyudana SHLNM dan Mahorta Wiradinata SHISC dari kantor Avokat IBAS & Partner baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dari atas nama pemohon selanjutnya dianggap sudah dibacakan Pemohon dengan ini pemohon mengajukan permohonan pengujian material Pasal 13 Ayat 2 4 5 6 7 8 9 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia terhadap Pasal 4 Ayat 1 Pasal 10 Pasal 28 Ayat 1 Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia tahun 1945 sebelum melanjutkan mengenai permohonan serta alasan-alasannya pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dari pendudukan hukum pemohon atau legal standing sebagai berikut selanjutnya dianggap sudah dibacakan pendudukan hukum atau legal standing pemohon dianggap sudah dibacakan 3 alasan pemohon atau positis selanjutnya dianggap sudah dibacakan yaitu berdasarkan seluruh rayaan sebagaimana tersebut di atas para pemohon memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan penulisan sebagai berikut 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya 2 menyatakan Pasal 13 R4 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia Lembaran Negara Publik Indonesia tahun 2004 No. 127 Tambah Lembaran Negara Publik Indonesia No. 4.439 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Sepanjang dimaknai jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai palastat pangkatan Diubah dengan pemaknaan jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai palastat pangkatan 3. Menyatakan Pasal 13 Ayat 2 5 6 7 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Sepanjang tidak dimaknai dalam Pasal 13 Ayat 2 4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya 5 Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aquo Ed Bono Cukup yang mulia Ya cukup Kepada pihak pemerintah dan DPR apakah sudah siap dengan keterangan saudara atas permohonan dari pemohon Dari pihak DPR sudah siap yang mulia Ya siap berarti silakan ya kepada pihak pemerintah terlebih dahulu untuk membacakan keterangannya untuk para pihak silakan disimak Baik terima kasih yang mulia Atas nama pemerintah kami akan menanggapi permohonan menanggapi surat permohonan pemohon khususnya pada bagian pokok-pokok permohonannya yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pertama Jakarta 8 Februari 2021 kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini saya sendiri Oval Cairani bersama dengan rekan saya Lola Yulanda dalam hal ini bertindak dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang mewakili pemerintah Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2020 yang selanjutnya disebut sebagai termohon menanggap sebelum maaf sebelum pemerintah menanggapi permohonan pemohon maka terlebih dahulu akan diuraikan pokok-pokok permohonan akwo dalam menguji keberlakuan dari pasal 13 ayat 2 4 5 6 7 8 dan 9 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI terhadap pasal 4 ayat 1 pasal 10 pasal 28 ayat 1 pasal 30 ayat 3 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut alasan pemohon selanjutnya dianggap sudah dibacakan tanggapan pemerintah terhadap legal standing pemohon pemohon tidak memiliki kedudukan hukum kerugian konstitusional tidak konkret menurut pemerintah pemohon dalam permohonan tidak mengureka secara jelas mengenai kerugian konstitusionalnya yang timbul karena keberadaan pasal 13 ayat 2 4 5 6 7 8 dan 9 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia terhadap pasal 4 ayat 1 pasal 10 pasal 28 ayat 1 pasal 30 ayat 3 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pemohon tidak dapat membuktikan secara aktual kerugian konstitusional seperti apa yang berdampak kepada pemohon dengan berlakunya pasal tersebut tanggapan pemerintah terhadap pokok permohonan bahwa pasal 13 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI tidak bertentangan dengan undang-undang dasar walaupun memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai persetujuan DPR dalam pengangkatan paling maten di dalam undang-undang dasar namun undang-undang dasar mengatur mengenai fungsi dan kewenangan DPR yang dalam hal ini sebagai lembaga pengawas atau controlling terhadap lembaga eksekutif dan bunyi dari pasal 13 undang-undang tentang TNI mengenai persetujuan DPR memiliki arti bahwa Dewan Perwakil Rakyat sebagai lembaga yang mengawasi penting dimintai persetujuannya agar tidak terjadi abuse of power bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945 hasil perubahan kekuasaan DPR diperbesar diantaranya DPR diberikan kekuasaan memberikan pertimbangan kepada Presiden dan mengangkat duta besar dan menerima penantapan di negara lain memberikan amnesti dan abolisi DPR juga diberikan kekuasaan dalam bentuk memberikan persetujuan bila Presiden hendak membuat perjanjian dengan negara lain apakah dalam bidang perekonomian perjanjian damai menyatakan perang serta perjanjian internasional lainnya yang berpengaruh terhadap integritas wilayah DPR juga diberikan hak budget memilih anggota BPK dengan memperhatikan saran DPD memberikan persetujuan dalam hal Presiden mengangkat atau memberhentikan anggota komisi yudisial menominasikan tiga orang hakim makamah konstitusi berdasarkan ketetapan MPR nomor 7 garing MPR garing 2000 tentang peran TNI dan peran kepolisian negara Republik Indonesia MPR juga mendelegasikan beberapa kewenangan kepada DPR yaitu memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal Presiden hendak mengangkat penglibat TNI demikian juga bila Presiden hendak mengangkat ke Polri DPR juga diberikan kewenangan untuk memilih atau menyeleksi anggota KPK gubernur Bank Indonesia dan anggota Komnas HAM praktis hampir semua bidang kekuasaan Presiden dimasuki oleh DPR bahkan bukan hanya memasuki bidang kekuasaan Presiden tetapi dapat mengusulkan dan memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden Petitum berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa mengadili dan memutus permohon pengujian Konstitusional Review ketentuan akuo pasal 13 ayat 2 4 5 7 8 dan 9 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap pasal 4 ayat 1 pasal 10 pasal 28 ayat 1 pasal 33 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut 1 menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum 2 menolak permohonan pengujian undang-undang pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian undang-undang pemohon tidak dapat diterima Nid Orphan Kelly Fred Clark atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono cukup terima kasih Yang Mulia ya selanjutnya silakan kepada pihak DPR untuk membacakan keterangan saudara para pihak yang lain silakan diperhatikan baik terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi permohonan akwo yang diajukan oleh pemohon maka disini terlebih dahulu pihak DPR RI akan menguraikan pokok-pokok permohonan dan kerugian konstitusional oleh pemohon namun hal ini juga sudah dianggap dibacakan tadi oleh para pemohon dan dalam hal ini DPR RI akan menanggapi yang pertama yaitu mengenai kedudukan legal standing menanggapi permohonan pemohon akwo DPR RI berpandangan bahwa meskipun pemohon memiliki kualifikasi sebagai subjek hukum dalam permohonan akwo sesuai dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No.24 tahun 2003 jumto Undang-Undang No.8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi namun merujuk pada ukuran kerugian konstitusional yang dibatasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 006 garing PU3 garing 2005 dan perkara nomor 011 garing PU5 garing 2007 pemohon dalam permohonan akwo tidak dapat membutikan secara aktual kerugian konstitusional dan kerugian potensial serta tidak terdapat kasual perban kerugian yang didadilkan permohon dengan ketentuan pasal Undang-Undang Akwo yang dimohonkan oleh permohonannya kemudian dalam urayan ini DPR RI akan memberikan maksud asli atau original meaning dari masing-masing pasal yang dipermasahkan yang pertama ialah pasal 13 ayat 4 yang mana di sini dipermasahkan adanya kata perasa dapat dan diganti dengan kata perasa wajib DPR RI beranggapan berdasarkan risalah pembentukan Undang-Undang TNI yang mana TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan NKRI dan merujuk pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia perasa kata dapat dalam pasal tersebut memiliki makna mampu atau bisa atau sanggup yang mana dapat diartikan bahwasannya perasa kata dapat pada pasal tersebut merujuk pada artian panglima TNI yang dipilih oleh Presiden melalui hak prerogatifnya atas kesetujuan DPR mampu dan sanggup mengemban apa-apa yang menjadi kewajiban serta hak sehingga hal ini dapat mengoptimalisasi kinerja dari setiap matera TNI kemudian permasalahan kedua ialah pasal 13 ayat 2 5 6 7 8 dan 9 yang mana dalam hal ini ialah keikutsertaan DPR RI dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test dalam pengangkatan pengeluma TNI DPR berpendapat berdasarkan hasil disalah sidang membentukkan undang-undang TNI yang mana keterlibatan DPR RI dalam hal uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test ialah bentuk dari mekanisme checks and balances dan bukanlah suatu penyimpangan dari sistem pemerintahan presidensial hal ini berdasarkan pada pendapat Jimmy Ashidiki pada bukunya konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia yang menyatakan bahwa instrumen checks and balances sangatlah penting mengingat secara alamiah manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan dan manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya atau power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely kemudian DPR juga memiliki rights comprim atau hak untuk mengonfirmasi yaitu hak khusus yang diberikan dalam rangka pengangkatan pejabat publik melalui pengangkatan politis dan pada hakikatnya menurut Jim Lee Ashidiki dalam bukunya pengantar ilmu hukum tata negara asal mulai munculnya konsep parlement sebagai lembaga perwakilan rakyat itu berkaitan dengan sejarah dengan kata le parle atau kuspik yang berarti berbicara yang artinya wakil rakyat adalah juru bicara rakyat untuk menyuarakan aspirasi kepentingan dan pendapat rakyat kemudian dalam undang-undang dasar 1945 memang secara eksplisit tidak menyebutkan mengenai persetujuan DPR dalam pengangkatan panglimat TNI namun dapat kita lihat yang mulia dalam undang-undang dasar 1945 pasal 20A mengatur mengenai fungsi dan kewenangan DPR dalam hal ini salah satunya ialah sebagai lembaga pengawasan atau kontroli terhadap lembaga eksekutif yang mana dalam hal ini mengenai pengangkatan panglimat TNI mengenai persetujuan DPR memiliki arti bahwa DPR sebagai lembaga yang mengawasi penting dimintai persetujuannya agar tidak terjadi abuse of power kemudian undang-undang aku ini dibentuk merujuk pada pasal 5 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jumto undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 undang-undang aku ini telah sesuai dengan asas-asas membentukan undang-undang yang pertama ialah asas kejelasan tujuan yang kedua asas kesesuaian antara jenis hiraki dan materi muatan kemudian yang ketiga asas kejelasan rumusan kemudian mengacu pada naskah akademik rancangan undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia undang-undang akuo ini telah dibentuk dengan berbagai pertimbangan yang pertama ialah pertimbangan filosofis kemudian juridis serta sosiologis yang mana dari pembentukan undang-undang akuo untuk mencapai tujuan nasional pada amanat undang-undang negara Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan berdasarkan urayan di atas yang mulia sehingga Dewan Pewakilan Dari Republik Indonesia menilai bahwa umat tanda di pasal 13 ayat 2 4 5 6 7 8 dan 9 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh karena itu maka Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia meminta Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan menolak seluruhnya permohonan aku yang diajukan oleh pemohon apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan demikian keterangan ketulis ini kami sampaikan yang mulia sebagai bahan pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan terima kasih baik sebelumnya majelis tanyakan kepada para pihak pemohon pemerintah maupun DPR apakah akan menghadirkan ahli dan mengajukan alat bukti pada pihak pemohon mengajukan yang mulia pada pihak pemerintah mengajukan yang mulia pihak DPR hanya akan mengajukan bukti tertulis yang mulia baik kepada pemohon alat bukti dan ahli apa yang akan diajukan kami akan mengajukan bukti tertulis dan mengajukan dua orang lahir yang mulia atas nama Yorisa Lesatria SEMK sebagai ahli pertahanan dan keamanan kemenpan dan rekasih menjuntak SEMK sebagai ahli perundang undangan terima kasih baik kepada pihak pemerintah apakah akan mengajukan ahli dan bukti kami akan mengajukan bukti tertulis dan satu orang ahli atas nama Profesor Ayu Angra ini yang dalam hal ini sebagai ahli tetanegara baik pihak DPR tidak ya berarti kepada pihak pemohon apakah ahli yang akan diadikan sudah siap siap yang mulia jurupanggil silakan hadirkan saudara ahli dari pemohon ke ruang sidang baik yang mulia kepada ahli dari pemohon silakan maju dan menempati kursi yang telah disediakan ya baik kepada saudara saksi ahli silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat mandat KTP serta CV saudara silakan kepada akim anggota untuk memeriksa identitas ahli baik kepada saudara ahli saya akan memastikan kembali identitas saudara mohon untuk menjawab secara jelas dan lingkar nama saudara Yoris Alay Satria tempat tanggal lahir Bekasi 12 Januari 1981 Ungur saudara 40 tahun pekerjaan saudara Guru Besar Universitas Pertahanan Republik Indonesia Alamat Komplek Purigading Jakarta Pusat Agama saudara Islam dan berkeluarga Indonesia benar ya benar ya cukup ya baik jika cukup sebelum saudara ahli untuk memberikan keterangan saudara itu akan disumpah terlebih dahulu apakah bersedia bersedia ya silakan maju ke depan dan mohon kepada Bapak Maggie untuk membantu pengambilan sumpah Pak silakan baik saudara ahli saya akan membantu saudara untuk melapalkan sumpah mohon untuk mengikuti perkataan saya bismillahirrahmanirrahim demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya demi Allah saya akan bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya baik cukup yang mulia terima kasih Bapak Yori silakan duduk kepada saudara pemohon bagaimana apakah akan menuntun saksi dan memberi keterangan kami menyerahkan sepenuhnya kepada saksi yang mulia baik silakan kepada saudara Bapak Yoris langsung saja baik terima kasih yang mulia bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam swastiastu nama budaya salam kewajikan untuk kita semua pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat sesuai dengan kepakaran saya yang pertama itu pengangkatan panglima TNI sebagai hak prerogatif presiden dalam kedudukan sebagai kepala negara presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam undang-undang dasar 1945 berdasarkan kedudukan dan kewenangan presiden sebagai kepala negara harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut undang-undang dasar 1945 sementara di Indonesia hak prerogatif presiden ada di dalam undang-undang dasar 1945 yang belum di amandemen dan sudah di amandemen dalam undang-undang dasar 1945 sebelum amandemen ada beberapa pasal yang menyatakan hak prerogatif presiden seperti pasal 5 ayat 2 presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya pasal 10 undang-undang dasar 1945 di mana presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara yang kedua yaitu pemikiran Nicola Marciavelli mengenai pengangkatan dan pemerintian panglima TNI pengangkatan pemerintian panglima TNI di Indonesia sebetulnya bertentangan dengan pemikiran Nicola Marciavelli tentang Republik karena adanya unsur DPR sehingga kemurnia presiden selaku kepala eksekutif menjadi ambigu hal lainnya dalam konsiderans undang-undang nomor 34 tahun 2004 cenderung mengarah pada kebaikan dan didukung dengan visi serta misi TNI visi dan misi TNI ini tidak dapat dijadikan diukur namun disinilah terletak akibat TNI yang sebenarnya menghapus kewenangan DPR terkait pengangkatan dan pemerintian panglima TNI dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 sehingga tidak muncul polemik berkepanjangan seperti hanya pemilihan jenderal TNI Gatot Nomantio sebagai panglima TNI yang dilantik presiden Joko Widodo pada tanggal 17 April 2015 pengapusan dapat dilakukan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau adanya pengujian material kepada mahkamah konstitusi dengan demikian keadilan hukum akan tercapai hal lainnya dalam konsiderans undang-undang nomor 34 tahun 2004 cenderung mengarah pada kebaikan dan didukung dengan visi serta misi TNI visi dan misi TNI ini tidak dapat dijadikan diukur namun disinilah terletak hakikat TNI yang sebenarnya visi dan TNI adalah terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dan misi TNI adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan mangsa delapan wajib TNI yang menjadi unsur penguat bahwa panglima TNI harus menjadi hak prerogatif presiden prerogatif dari presiden yang bisa kita lihat di layar PPT yang saya tampilkan cukup Yang Mulia ya baik jika cukup para pihak akan diberikan kesempatan untuk menanyakan kepada ahli terlebih dahulu kepada pihak pemohon dipersilakan terima kasih Yang Mulia baik Saudara Ahli menurut Anda bagaimana urgensi perubahan rasa kata dapat ini dimaknai sebagai kata wajib dalam perkembangan ketiga matra TNI di Indonesia saat ini terima kasih baik terima kasih saya izin menjawab bahwa adanya kata dapat tersebut mengandung ketidakpastian hukum sehingga para pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang pasti dan adil karena setiap keputusan para pemohon yang berkaitan dengan penentuan jabatan dan masa depan para TNI di Indonesia walaupun proses keluarnya keputusan tersebut telah dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik bahwa akibat adanya kata dapat dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi diskriminasi terhadap aparatur TNI di Indonesia karena unsur kerugian yang dimaksud menyangkut pekerjaan yang merupakan masa depan TNI di Indonesia cukup Yang Mulia baik jika cukup selanjutnya silakan pihak pemerintah untuk bertanya baiklah terima kasih Yang Mulia apakah menurut ahli selaku guru besar universitas pertahanan DPR perlu tidak ikut serta dalam pengangkatan penglimat baik menurut saya ketentuan ini bertentangan dengan sistem pemerintahan presidensial karena mengurangi kekuasaan presiden dan mereduksi hak prerogatif presiden dalam memilih pemerintah TNI dengan adanya ketentuan di atas sebagaimana diketahui TNI adalah alat negara untuk menjaga kutuhan dan menjaga teritoriti sebuah negara dari semua ancaman baik fisik maupun non-fisik untuk itulah pemerintah seharusnya hanya dapat diberhentikan oleh presiden tanpa harus kewenangan itu berbagi kepada lembaga lain hal ini juga menghindari jabatan pemerintah TNI dijadikan saran sebagai saran barter politik cukup Yang Mulia baik jika cukup selanjutnya silakan pihak DPR untuk bertanya baik terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya untuk saudara ahli disini pihak DPR ingin bertanya apa dasar pemikiran saudara ahli dalam pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI sendiri terima kasih baik saya dirasarkan pada pemikiran Nikolo Marciapeli terkait Republik apabila dikaitkan dengan pemilihan Panglima TNI seharusnya presiden dalam mengangkat dan memberhentikannya dapat tetap berpusat pada dirinya sendiri tanpa memasukkan unsur DPR di dalamnya karena esensi utama Republik sebenarnya adalah rakyat dan seorang pemimpin yang mengembalikan kepada rakyatnya kembali pengangkatan dan pemerintian Panglima TNI di Indonesia sebetulnya bertentangan dengan pemikiran Nikolo Marciapeli tentang Republik karena adanya unsur DPR sehingga kemurnian presiden selaku kepala eksekutif menjadi ambigu cukup Yang Mulia ya baik jika cukup silakan kepada Hakim Anggota yang lain untuk bertanya Terima kasih Yang Mulia mengenai kewajiban untuk mendapatkan persetujuan DPR dalam pemilihan Panglima TNI ini sebagaimana pada penjelasan saudara ahli tadi hal ini bertentangan dengan sistem pemerintahan di negara kita yaitu sistem presidensial dan hal ini juga berkaitan dengan prinsip separation of power pertanyaan saya apakah dengan adanya persetujuan DPR ini membuat hubungan ketata negaraan antar cabang kekuasaan pemerintahan di Indonesia ini akan berdampak negatif mohon dijawab saudara ahli baik terima kasih seperti yang kita tahu bahwa sistem presidensial yang dianud oleh negara kita Indonesia idealnya memberikan kekuasaan yang luas bagi presiden untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutifnya kekuasaan tersebut tidak dapat dibatas atau dikurangi tanpa alasan yang bersifat konstitusional namun demikian kekuasaan yang besar tersebut juga tidak dapat digunakan secara semena-mena untuk kepentingan pribadinya dua batasan konstitusional yang dapat dijadikan landasan untuk membatasi kekuasaan eksekutif presiden antara lain adalah batasan hak prerogatif presiden dan prinsip separation of power dengan adanya keikut sertaan DPR ini dalam hal persetujuan tidak menimbulkan dapat negatif untuk sistem ketatanegaraan antar cabang kekuasaan pemerintah cukup ya Melia baik jika cukup majelis berkesimpulan bahwa ini sudah cukup saudara Ali silakan duduk kembali karena tidak ada yang perlu ditambahkan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yoris ya atas keterangan yang telah diberikan di muka persidangan karena ini sangat membantu jalannya persidangan saudara bisa meninggalkan ruang sidang dengan mengambil identitas saudara di meja Panitra selanjutnya pemohon bagaimana ada Ali yang diajukan lagi ada yang mulia yaitu saksi kedua ahli ilmu perundang-undangan atas nama baik ada yang kedua silakan juru panggil hadirkan saudara saksi selanjutnya ke ruang sidang baik yang mulia kepada ahli dari pemohon silakan maju dan menempati kursi yang telah disediakan baik kepada saudara saksi ahli silakan maju ke depan terlebih dahulu untuk menyerahkan surat mandat kartu identitas serta CV saudara silakan hakim pemanggota untuk diperiksa identitasnya baik saudara saksi saya akan memeriksa identitas saudara silakan sebutkan nama mereka semenjunta SHMH PhD yang mulia tempat tanggal lahir saudara medan 7 Juli 1981 umur saudara 40 tahun yang mulia pekerjaan saya bekerja sebagai guru besar ilmu perundang-undangan di fakultas hukum universitas gajah madang alamat saya bertempat tinggal di perumahan medan baru jakarta salatan yang mulia agama saudara islam baik berkeluargaan negara indonesia benar yang mulia cukup yang mulia baik terima kasih Ibu Yori baik saudara saksi sebelum Anda memberikan keterangan saudara itu wajib disumpah terlebih dahulu apakah saudara bersedia bersedia yang mulia jika bersedia silakan untuk maju ke depan dan mohon Ibu Yori bantu lagi untuk mengambil sumpah baik disini saya akan membantu Anda untuk mengambil sumpah bismillahirrahmanirrahim demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya cukup yang mulia ya terima kasih silakan duduk kembali kepada Ibu Reka kepada saudara pemohon bagaimana kami menyerahkan sepuluhnya kepada ahli yang baik silakan kepada Ibu Reka untuk menyampaikan keterangannya terima kasih yang mulia bismillahirrahmanirrahim yang mulia para hakim konstitusi dan para hardirin sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastiatu nama budaya salam kebajikan untuk kita semua semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua hari ini izinkanlah pada kesempatan ini saya Reka Semenjuntak SHMH PhD menyampaikan pendapat sesuai dengan kepakaran saya baiklah mengenai perkara nomor 10 garing PU 10 garing 2020 terkait pengujian pasal 13 ayat ayat 2 4 5 6 7 8 dan 9 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia terhadap pasal 4 ayat 9 pasal 10 pasal 28 ayat 1 pasal 3 ayat 3 undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan dalam keterangan ini poin pertama yaitu mengenai keterangan adanya kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 nomor 34 tahun 24 tentang TNI atau undang-undang TNI bahwa kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia atau undang-undang tentara nasional Indonesia yang berbunyi jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala pasal ini memberikan ketidakpastian hukum pada pemohon mengenai ketentuan jabatan panglima yang wajib untuk dipergilirkan oleh semua matra yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai panglima poin yang kedua mengenai akibat dari adanya kata dapat dalam ketentuan pasal 13 ayat 4 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI atau undang-undang TNI satu bahwa kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 nomor 34 tahun 2004 tentang TNI atau undang-undang TNI mengakibatkan kerugian bagi para pemohon yang selalu diliputi rasa khawatir dan rasa tidak aman dalam mengambil setiap keputusan atau kebijakan karena setiap keputusan yang diambil akan selalu bersiko untuk dinyatakan sebagai ketidakpastian hukum walaupun keputusan tersebut menguntungkan bagi rakyat kedua bahwa akibat adanya kata dapat dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi diskriminasi terhadap aparatur TNI di Indonesia karena unsur kerugian yang dimaksud menyangkut pekerjaan yang merupakan masa depan TNI di Indonesia poin yang ketiga mengenai frasa kata dapat dalam kamus besar bahasa Indonesia dalam kamus besar bahasa Indonesia kata dapat antara lain bermakna mampu, sanggup, bisa, boleh, serta mungkin berdasarkan makna bahasa tersebut kata dapat tidak memiliki makna yang pasti dari segi bahasa rumusan frasa dapat merugikan jabatan anggota TNI dalam pasal dengan ragam makna kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum oleh para penegak hukum yang diimplikasinya dapat menimbulkan ketidakpastian bagi anggota TNI di Indonesia poin yang keempat mengenai frasa kata dapat dalam ketentuan undang-undang aku frasa kata dapat dalam ketentuan undang-undang aku dapat menimbulkan ketidakpastian hukum teori kepastian hukum memberikan kepastian dalam pelaksanaannya yang dimaksud dengan ini adalah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara kepastian hukum menerangkan bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut aturan hukum juga cukup yang mulia baik baik karena ini adalah ahli pemohon maka pemohon silakan bertanya terima kasih yang mulia baik saudara ahli bagaimana ilmu perundang-undangan memahami perubahan prasa kata dapat menjadi kata wajib dalam undang-undang TNI ini secara bagaimana penaksirannya dan pemaknanya dalam ilmu perundang-undangan terima kasih baik terima kasih untuk pertanyaannya dari pihak kuasa hukum izin menjawab yang mulia jika dilihat dari perspektif undang-undang kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 nomor 34 tahun 2004 tentang TNI ini memberikan ketidakpastian hukum kepada pemohon mengenai ketentuan jabatan panglima yang wajib untuk dipergilirkan oleh semua matra yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai panglima TNI pasal 13 ayat 4 tersebut juga bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum bahwa dalam pasal terdapat setiap orang berhak mendapat pengakuan sehingga dalam kata dapat bisa menjadi kata wajib dimana hal ini kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 diganti menjadi wajib yang nantinya mewajibkan presiden untuk menjadikan jabatan panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran jadi keadilan antar matra menjadi terwujud cukup yang mulia terima kasih silakan untuk bertanya baiklah baiklah terima kasih yang mulia tadi saudara menjelaskan bahwa akibat adanya kata dapat dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi diskriminasi terhadap aparatur TNI unsur kerugiannya seperti apa yang ada masuk terima kasih untuk pertanyaan dari pihak pemerintah baiklah saya akan menjawabnya unsur kerugian yang saya maksud disini adalah mengenai hak-hak TNI sebagai aparat keamanan negara dimana dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa TNI merupakan alat negara yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara alat negara disini merupakan suatu alat yang diadakan dan TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar unsur kerugian disini juga diatur dan juga bisa dilihat dari adanya kata dapat yang tidak memastikan bahwa setiap aparatur TNI boleh menjabat sebagai panglima TNI cukup yang mulia selanjutnya pihak DPR silahkan terima kasih yang mulia untuk pertanyaan dari DPR RI kepada pihak ahli itu hanya akan melanjutkan pertanyaan dari pihak pemerintah yang mana tadi ahli tadi menyinggung soal bentuk diskriminasi jadi bentuk diskriminasi seperti apa yang Anda maksud ini dan apakah diskriminasi yang akan terjadi apabila perasa tersebut tidak diubah terima kasih terima kasih untuk pertanyaan dari pihak DPR baiklah saya akan menjawabnya jika perasa tersebut tidak diubah maka jelas saja akan terjadi diskriminasi diantara para aparatur TNI di Indonesia dimana adanya kata dapat tidak memberikan kepastian bagi para aparatur TNI karena tidak menjamin bahwa jabatan panglima TNI menjadi hak semua matra dan bergiliran tetapi dengan digantinya kata dapat menjadi wajib maka diskriminasi itu pun tidak akan terjadi karena setiap aparatur TNI akan mendapatkan haknya dalam menjabat sebagai panglima TNI baik angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan tanpa adanya pembeda-bedaan cukup yang mulia baik jika cukup silakan kepada Aki Manggota untuk bertanya terima kasih yang mulia ya baik sebelumnya selamat pagi kepada Ibu Prof. Kasih Manjunta saya ingin terima kasih terima kasih untuk pertanyaan yang mulia izin menjawab yang mulia sebelumnya saya sedikit menjelaskan mengenai nilai dari ketidakpastian hukum nilai ketidakpastian hukum memiliki dua definisi yaitu kesatu terdapat regulasi dalam hal ini sifatnya umum menghasilkan individu menjadi tahu tindakan apa yang dapat atau bahkan tidak dapat untuk dilaksanakan dan kedua merupakan keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pelanggaran pemerintah sebab jika terdapat regulasi yang sifatnya itu umum itu individu bisa tahu apa saja yang sekiranya dapat atau boleh dibebankan atau dilaksanakan oleh negara terhadap individu nah dalam pemaknaan pasal 13 ayat 4 ini letak spesifik ketidakpastian hukum ini timbul dari adanya kata dapat dalam ketentuan pasal 13 ayat 4 yang jelas tidak memberikan kepastian hukum mengenai jabatan yang boleh atau tidak dijadikannya sebagai hak para aparatur TNI Indonesia yang seperti saya jelaskan di dalam keterangan saya sebelumnya cukup ya mulia cukup ya mulia cukup ya mulia ya yang mulia kami akan mendapatkan tanggung satu baik karena pihak termohon mengajukan alat bukti sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian dari pihak termohon sebelum itu pemohon dan termohon diberi kesempatan untuk memasukkan kesimpulan paling lambat hari Senin tanggal 9 Februari 2021 baik kepada ahli dari pemerintah silakan maju dan menempat ikut yang telah disediakan baik kepada saudara saksi silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat mandat kartu identitas dan sipi saudara silakan hakim anggota untuk memeriksa identitas asli baik nama saudara ayu anggra ini yang mulia tempat tanggal lahir antokasai 14 Agustus 1970 umur 45 tahun yang mulia pekerjaan saudara pengajar di Universitas Indonesia alamat beragama Islam dan perkeluargaan negara Indonesia cukup yang mulia baik sebelum saudara saksi memberikan peterangan saudara akan disumpah terlebih dahulu apakah saudara saksi bersedia untuk disumpah bersedia yang mulia silakan saudara ahli untuk maju ke depan dan mohon ibu cika untuk memandu pengambilan sumpah baik saya akan bantu lafalnya ibu yang bersumpah Bismillahirrahmanirrahim demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terima kasih terima kasih ibu silakan duduk silakan iya terima kasih ibu yori silakan ibu ayu duduk kepada saudara termohon apakah akan menuntun saksi dengan pertanyaan atau menyerahkan sepenuhnya kepada saksi kami menyerahkan sepenuhnya kepada saksi yang mulia baik silakan untuk menyampaikan keterangan baiklah terima kasih kepada yang mulia yang terhormat dan para hakim dan para pihak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swasya Sunn Namo Budaya Salam Kebajikan Salam Sejahtera Salam Sejahtera kepada kita semua izinkanlah saya pada kesempatan ini akan menyampaikan pendapat sesuai dengan kepakaran saya sebelumnya mohon izin yang memilihkan para pihak saya akan melakukan share screen untuk mendukung terkait dengan penjelasan saya baiklah dalam hal ini saya sebagai ahli akan memberikan keterangan terkait dengan pengujian pasal 14 ayat 2 4 6 7 8 dan 9 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia terhadap undang-undang dasar 1945 dalam keterangan ahli ini saya menyoroti dua hal terkait dengan pengujian frase kata dapat menjadi wajib dan juga terkait dengan adanya keterlibatan DPR dalam fit and proper test pengangkatan panglima TNI dalam hal ini pertama saya menegaskan bahwa keterlibatan DPR berupa pemberian persetujuan dalam pengangkatan panglima TNI dan kapolri tidaklah melanggar prinsip hak prerogatif itu sendiri baiklah disini bahwa hak prerogatif itu dimaknai sebagai hak yang mutlak dimiliki oleh presiden dalam beberapa kondisi namun hal ini seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan juga dalam sistem presidensi Indonesia bahwa Pak Jumli Asidiki beliau mengatakan bahwa setelah adanya perubahan undang-undang dasar 1945 itu dikatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia itu berubah yaitu dengan adanya penguatan sistem check and balances antar lembaga negara oleh karena itu keterlibatan DPR berupa pemberian persetujuan ini tidak melanggar hak prerogatif karena hak prerogatif itu sendiri di dalam konstitusi pun itu dibatasi dan juga tidak secara eksplisit begitu diberikan kedua bahwa saya memahami terkait dengan soal keterlibatan lembaga DPR ini itu dianggap dan dimaksud merupakan bagian dari fungsi check and balance seperti yang saya katakan bahwa antara ketiga lembaga legislatif dan eksekutif ini mereka saling mengawasi satu sama lain selanjutnya executive TV menjadi parlement ini terdapat pergeseran pertama bahwa mekanisme pengangkatan dan pemerintian 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 TNI yang mengandaki persetujuan DPR adalah dalam rangka check and balances dan kedua bahwa pengangkatan dan pemerintian 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 TNI dengan persetujuan DPR dalam rangka menghindari kesewanan wenangan itu adalah sebagai pembatasan menghindari kesewanan wenangan presiden dalam menggunakan kekuasaannya dan ketiga bahwa tidak tepat jika serasa dengan persetujuan DPR itu dianggap mengurangi hak pragmatik presiden untuk mengangkat dan mempertikan pemerintian TNI jadi disini dalam keterangan ini kesimpulannya bahwa pertama jika pengangkatan pemerintian itu tidak melibatkan DPR maka presiden itu berpotensi bertindak sewenang-wenang dan keterlibatan DPR dalam pengangkatan pemerintian adalah merupakan sebagai bagian dari fungsi and balances dan hal itu perlu agar presiden tidak menyalahgunakan kekuasaannya kedua bahwa mekanisme pengangkatan kapol dan pemerintian sesuai dengan pemisahan kekuasaan atau separation of power nah sistem pengangkatan kapol di dalam pemerintian ini dengan persediaan DPR itu adalah sebagai bentuk and balances dan untuk menghindari kekuasaan presiden yang pernah terjadi di masa lalu ketiga bahwasannya adanya keterlibatan DPR dalam hal pengangkatan pemerintian ini adalah sebagai bentuk pengawasan DPR untuk membatasi kekuasaan eksekutif yang pernah terjadi di masa lalu dan karena DPR ini posisinya lemah dan ini untuk menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi kekuasaan presiden yang cenderung diselagunakan secara mutua kata absolut terakhir bahwa pengangkatan dan pemerintian 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 TNI adalah merupakan hak prioritas presiden tapi dalam hal ini itu memerlukan kontrol DPR sebagai penyimbang dan apabila pengangkatan pemerintian oleh presiden itu tanpa adanya persetujuan dan juga majlis sakim terkait dengan keterangan saya dalam bidang ini terima kasih baik terima kasih kepada Ibu Ayu silakan karena ini dari pemerintah untuk memberikan pertanyaan terima kasih yang mulia kepada Profesor Ayu saya izin bertanya seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia ini mengandung prinsip yang kita kenal dengan check and balance bahwa terkait dengan prinsip ini lalu bagaimana sebenarnya pelaksanaan check and balance hubungan antara DPR dan Presiden ini dalam pengisian pejabat publik terkhususnya dalam pengangkatan Panglima TNI terima kasih ya baik terima kasih kuasa hukum pemerintah bahwasannya jika kita mengacu pada sebab check and balance apabila prinsip check and balance ini tidak jalankan dengan baik maka ada kemungkinan itu akan terjadi ketindak suenangan yang dilakukan salah satu pemegang kekuasaan negara yang dalam hal ini adalah Presiden Nah Jika tidak ada pengontrolnya maka kemungkinan lain yang timbul adalah adanya intervensi ataupun menimbulkan suasana kaos dan bisa juga itu saling melemahkan antara lembaga negara maka oleh karena itu dengan adanya penerapan prinsip check and balance ini maka kekuasaan negara itu dapat diatur dengan baik dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan terjadi penilagunaan kekuasaan dan ini harus meminta dukungan kekuasaan legislatif PQDPR sebagai representasi suara rakyat yang berdaulat dan menurut saya bahwa wajar apabila pasangan saya Tua Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal ini dimaksudkan agar Presiden itu tidak dapat menentukan calon panglima TNI menurut kepentingannya kekuasaan sendiri tetapi dia harus meminta dukungan kekuasaan legislatif sebagai representasi dari suara rakyat yang berdaulat terima kasih ya cukup ya silahkan kepada pihak DPR untuk bertanya baik terima kasih yang mulia untuk saudara ahli DPR hanya akan memberikan satu pertanyaan yang malah dalam hal ini Undang-Undang Dasar memang tidak dikatakan dengan jelas bahwa pengakatan calon panglima TNI harus berdasarkan kesetujuan DPR namun hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI lalu apa arti dari bunyi pasal 13 Undang-Undang TNI ini mengenai persetujuan DPR sebenarnya terima kasih ya baik terima kasih dari DPR bahwa sebagai hukum positif Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan sumber pertamaran utama dalam sistem hukum kita dan serta segala sistem kemasyarakatan itu berbangsa dari negara itu ditetapkan diatur dalam Undang-Undang dan dalam Undang-Undang Dasar memang tidak dikatakan bahwa dengan jelas bahwa pengangkatan calon panglima TNI itu harus berdasarkan persetujuan DPR namun ini diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI bahwasannya persetujuan DPR itu mengikat dengan adanya frase setelah mendapat persetujuan DPR artinya selama DPR belum memberikan persetujuan terhadap Presiden mengenai calon panglima TNI maka belum bisa dilakukan dan walaupun tidak dijelaskan secara rinci mengenai persetujuan DPR ini dalam pengangkatan panglima TNI di dalam Undang-Undang Dasar namun Undang-Undang Dasar itu mengatur mengenai fungsi dan kewenangan DPR dan dalam pak ini sebagai lembaga pengawas atau controlling terhadap lembaga eksekutif dan bunyi dari pasal 13 Undang-Undang tentang TNI ini mengenai persetujuan DPR adalah memiliki arti bahwa Dewan Perlakian DPR itu sebagai lembaga yang mengawasi penting untuk dimintai keterangannya agar tidak terjadi abuse of power sekian ya baik pihak pemohon dipersilakan terima kasih yang mulia baik kami dari pihak pemohon hanya mengajukan satu pertanyaan saja tadi saudari ahli menyatakan bahwa DPR sebagai lembaga yang mengawasi penting dimintai persetujuannya agar tidak terjadi abuse of power lalu bagaimana senyata-nyatanya jika kehadiran pelibatan DPR dalam pengangkatan panglima TNI ini terdapat anisir-anisir politik kepentingan tertentu bukankah itu berpotensi menyebabkan abuse of power juga saudari ahli terima kasih ya bahwa sebenarnya pengangkatan panglima TNI ini tetap perlu memerlukan persediaan DPR sebagai bagian dari punca check and balance dan jika pengangkatan panglima TNI ini tidak melibarkan DPR presiden itu berpotensi untuk bertindak sewenang-wenang dan keterlibatan DPR itu dalam pengangkatan panglima TNI ini adalah sebagai bagian dari check and balance tadi dan hal itu perlu agar presiden itu tidak menggunakan kekuasaannya dan tadi menyoroti bahwa ini sepakat dengan pernyataan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Majen bahwa pengangkatan dan pemerintahan panglima TNI merupakan hak regatif presiden tetapi juga memerlukan kontrol DPR sebagai penyeimbang dan apabila pengangkatan panglima TNI oleh presiden tanpa persediaan oleh DPR itu tidak menentukan kemungkinan terdapat faktor kedetakan politik dan juga saya berpendapat bahwa fungsi saling mengawasi antara lembaga legislatif dan eksekutif itu sangat diperlukan ini dapat mengatasi kekhawatiran pengaruh politik yang akan mengganggu independensi penegakan hukum oleh PORLI dan juga panglima TNI dan berbahaya jika kekuasaan pengangkatan panglima itu hanya pada eksekutif saja disini akan banyak dipengaruhi oleh kekuasaan politik dan pengangkatan KAPOLI dan juga panglima TNI itu harus dihindari pengaruh kepentingan politik manapun yang itu sangat berbahaya bagi keamanan dan keamanan Indonesia silakan kepada Hakim Anggota jika ingin bertanya dipersilakan baik terima kasih yang mulia ya saudara ahli saya ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pendapat saudari berkaitan sistem presidensil yang diandung Indonesia dengan pengangkatan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden dalam hal pengangkatan panglima TNI terima kasih ya terima kasih yang mulia hakim bahwa sebenarnya hak prerogatif presiden itu pada intinya tidak lagi menjadi kewenangan eksklusif presiden karena ini dibagi dengan lembaga lainnya serta telah diatur juga di dalam undang-undang dasar negara Indonesia tahun 1945 maupun peraturan perundang-undang lain sehingga tidak tepat sehingga lebih tepat disebut dengan constitutional power ataupun constitutional power dan bukan lagi sebagai hak prerogatif karena itu pula keterlibatan DPR berupa pemberian persetujuan dalam pengangkatan panglima TNI dan juga kapolri itu tidaklah melanggar prinsip hak prerogatif itu sendiri maka dari itu walaupun Indonesia mengandung sistem presiden sil yang dimana presiden itu sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara dalam pelaksanaannya Indonesia tetap mengedepankan prinsip check and balances agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam hal ini lembaga eksekutif lembaga eksekutif terima kasih yang mulia ya baik Majelis Hakim berpendapat bahwa ini sudah cukup terima kasih silakan saudara Ali untuk duduk kembali dan karena tidak ada yang perlu disampaikan lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu atas keterangan yang diberikan di persidangan ini silakan meninggalkan uang sidang dengan terlebih dahulu mengambil kartu identitas saudara di meja Panitra termohon masih ada saksi ataupun hal bukti yang akan diajukan sudah cukup yang mulia baik jika cukup sidang akan dilanjutkan pada hari Senin 28 Januari 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Hakim dengan ini sidang dinyatakan ditutup Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Pengadilan Mahkamah Konstitusi Indonesia atas permohonan pengujian-pengujian pasal 13 ayat 2 4 5 6 7 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang mulia Majelis Hakim memasuki ruang sidang hadirin dimohon untuk berdiri hadirin silakan duduk kembali sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 10 Garing PUU 11 Garing 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum baik agenda sidang kita pada kesempatan ini yaitu pembacaan putusan untuk pengujian perkara nomor 10 Garing PUU 11 Garing 2020 apakah pemohon atau kuasanya hadir dalam persidangan hadirin bagaimana untuk pihak termohon dan juga perwakilannya hadirin baik karena pihak pemohon dan termohon sudah hadir maka kita akan mulai pembacaan putusan nomor 10 Garing PUU 11 Garing 2021 sebelum itu diperingatkan kepada para pihak untuk memperhatikan dengan sesama putusan yang akan dibacakannya putusan nomor 10 Garing PUU 11 Garing 2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tiga pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian pasal 13 ayat 2 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia terhadap pasal 4 ayat 1 pasal 10 pasal 28 ayat 1 pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh para pemohon dianggap sudah dibacakan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 20 Garing SKJR02 Garing 2020 tanggal 30 Desember 2020 memberi kuasa kepada anugerah fitra SHLM dan kawan-kawan untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon membacakan permohonan pemohon mendengarkan keterangan pemohon dan seterusnya dianggap telah dibacakan duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan pertimbangan hukum kewenangan makamah kedudukan hukum atau legal standing pemohon menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa secara hirarkis kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu lebih tinggi dari Undang-Undang oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang Undang-Undang MK menyatakan pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu selanjutnya dianggap telah dibacakan menimbang bahwa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji merupakan hak konstitusional pemohon yakni selanjutnya dianggap sudah dibacakan menimbang bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang MK bahwa hak kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 jika pemohon tidak memiliki kewenangan untuk memberikan permohonan kewenangan bersebar khusus artinya secara khusus tidak bisa secara luas dalam kerugian yang ada dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian jika dalam permohonan itu dikabulkan maka tidak akan ada kerugian konstitusional menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing oleh karena itu kedudukan hukum atau legal standing pemohon adalah sah karena tidak memenuhi tiga syarat sahnya kedudukan hukum atau legal standing menurut Jim Lia Siddiq sebagaimana telah dijelaskan pada huruf K dan telah memenuhi syarat kerugian konstitusional sesuai dengan putusan MK nomor 006 garing PUU garing 3 garing 2005 dan nomor 011 garing PUU 5 garing 2007 maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok-pokok permohonan yang pada dasarnya sebagai berikut pokok permohonan menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah pengujian pasal 13 ayat 2 4 5 6 7 8 dan 9 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia yang berbunyi selanjutnya dianggap sudah dibacakan bahwa pemohon menganggap pasal 13 ayat 2 4 5 6 7 8 dan 9 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa pada frasa kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 undang-undang TNI pasal ini memberikan ketidakpastian hukum kepada pemohon mengenai ketentuan jabatan panglima yang wajib untuk dipergilikan oleh semua matra yang memungkinkan semua matra berhak menjabat sebagai panglima TNI ada pun yang pemohon minta agar kata dapat dalam pasal 13 ayat 4 diganti menjadi wajib yang nantinya mewajib ke Presiden untuk menjadikan jabatan panglima TNI menjadi hak semua matra bergiliran jadi keadilan antar matra menjadi terwujud bahwa mekanisme pelibatan DPR dalam keangkatan panglima TNI ini baru terjadi pasca reformasi setelah adanya pemisahan antara kepolisian dan TNI dalam tubuh ABRI persetujuan DPR dalam pengangkatan panglima TNI setelah reformasi secara konstitusional melanggar ketentuan pasal 10 undang-undang dasar 1945 dan telah membatasi adanya hak prerogatif Presiden sebagai satu kekuasaan yang sifatnya penuh untuk menentukan pembantu-pembantu yang kedudukannya langsung berada di bawah eksekutif namun untuk mempertahankan adanya konsep check and balance antar lembaga negara di satu sisi keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan lembaga negara yang hari ini sangat banyak dibenarkan namun untuk lembaga yang kedudukannya berada di bawah Presiden langsung maka porsi keterlibatan DPR yang ideal adalah dengan hanya sebatas pertimbangan menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya pengohon telah mengajukan alat bukti berubah surat maupun tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P1 sampai dengan P23 yang selengkapnya telah dimuat dalam duduk perkara serta keterangan dua orang ahli bernama Profesor Yoris Hale Satria SHMH dan Rekasiman Juntak SHMH PhD pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut dianggap sudah dibacakan menimbang bahwa saksi ahli pertahanan dan keamanan menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang telah diterima di kepanikraan makamah pada tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula selengkapnya termuat dalam bagian diri perkara menimbang bahwa pemerintah menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang telah diterima di kepanikraan makamah pada tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara menimbang bahwa untuk mendukung dalil termohonnya para termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tertulis yang masing-masing diberi tanda bukti T1 sampai dengan bukti T17 yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara serta keterangan satu orang ahli yang pada pokoknya merangkan hal-hal sebagai berikut selanjutnya dianggap sudah dibacakan menimbang bahwa saksi ahli hukum ketandang garam menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang telah diterima di kepanikraan mahkamah pada tanggal 2 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara menimbang bahwa saksi terangan DPR menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang telah diterima di kepanikraan mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara menimbang bahwa sebelum ketimbangan pokok permohonan lebih lanjut bahwa mahkamah mengintar keterangan DPR yang berkenaan dengan permohonan dalam hal ini disampaikan keterangan nisan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 dan keterangan tertulis pada tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya mengepukakan sebagai berikut selanjutnya dianggap sudah dibacakan menimbang bahwa untuk mendukung keterangan termohon dalam hal ini adalah keterangan DPR yang berkenaan dengan permohonan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 3 Februari 2021 termohon dalam hal ini DPR mengajukan keterangan satu orang ahli yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut selanjutnya dianggap sudah dibacakan menimbang bahwa mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan pemohon memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan mempertimbangkan argumentasi pemohon mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan di dalir permohonan-pemohonan menimbang bahwa pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang telah diterima di kepenitraan mahkamah pada tanggal 3 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebulah selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama dalir-dalir pemohon bahwa keseluruhan dalir pemohon sesungguhnya bertumpu pada anggapan bahwa pasal 13 ayat 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terutama pada pasal 13 ayat 4 mahkamah menimbang bahwa frasa kata dapat membuat ketidakpastian hukum dan kerancuan yang ditimbulkan dari frasa kata dapat memiliki dampak yang dapat merugikan hak konstitusional warga negara bahwa akibat adanya kata dapat dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi diskriminasi terhadap operator TNI Indonesia karena unsur kerugian yang dimaksud menyangkut pekerjaan yang merupakan masa depan TNI Indonesia bahwa kemudian pada isu mengenai keikut sertaan TNI dalam pemilihan calon panglima TNI dapat mereduksi hak prerograti presiden diketahui bahwa keikut sertaan TNI adalah merupakan kewenangan TNI dalam pengangkatan panglima TNI ini sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh TNI yang merupakan hak konstitusinya kewenangan pengawasan yang dilakukan TNI ini merupakan akibat yuridis atas diakuinya prinsip kedaulatan rakyat yang sebelumnya sudah saya jelaskan dan demokrasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 didukung dengan adanya teori pembagian kekuasaan yang didasarkan atas prinsip check and balance menambah legalitas dari kewenangan yang dilakukan DPR tersebut prinsip check and balance merupakan sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol diantara cabang kekuasaan baik legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif yang didesain untuk mencegap terkonsentrasinya kekuasaan dalam satu cabang sehingga mendominasi cabang kekuasaan yang lain. Dalam pelaksanaan check and balance, pengangkatan panglima TNI, DPR memiliki hak untuk melakukan fit and proper test terhadap calon panglima TNI, di mana rangkaian prosesnya merupakan upaya untuk memastikan calon pemimpin memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Prinsip check and balance ini memiliki kaitan erat dengan ajaran pemisah kekuasaan atau teori separation of power. Dalam teori pemisah kekuasaan tersebut, masih tetap memerlukan suatu mekanisme yang saling mengawasi antara cabang-cabang kekuasaan yang lain. Pemikiran tentang mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi ini lahir dari hasil modifikasi atas ajaran pemisah kekuasaan, yaitu teori pembagian kekuasaan atau distribution of power yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi pemerintah, bukan pada pemisahan organ-organ. Dan teori check and balance, karena setiap jabatan yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada publik atau bekerja untuk publik. Dalam penentuannya, memerlukan keikut sertaan dan pengukuhan dari publik keikut sertaan DPR dalam melakukan fit and proper test terhadap calon panglima TN ini, yaitu sebagai perwakilan dari suara rakyat dan untuk memastikan calon pemimpin yang akan terpilih nantinya. Memiliki kompetensi yang dipersyaratkan agar ke depannya yang dapat melindungi bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TN, Tentara Nasional Indonesia Pasal 7 S1 tentang tugas-tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Melanjutkan, bahwa terhadap persoalan tersebut, mahkamah mempertimbangkan hal berikut. Satu, bahwa Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa berdasarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu atas sama Profesor Rekasiman Yuta S.H.M.H., dengan keahlian dalam hal perundang undangan, bahwa akibat adanya kata dapat dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi diskriminasi terhadap aparatu TNI Indonesia, karena unsur kerugian yang dimaksud menyangkut pekerjaan yang merupakan masa depan TNI Indonesia. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata dapat antara lain bermakna mampu, sanggup, bisa, boleh, serta mungkin. Berdasarkan makna bahasa tersebut, kata dapat tidak memiliki makna yang pasti. Dengan ragam makna kata dapat tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana oleh para penegak hukum yang implikasinya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi anggota TNI di Indonesia. Bahwa mengenai timbulnya ketidakpastian hukum dalam norma yang menggunakan kata dapat telah banyak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai inkonstitusionalitas karena mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan khususnya dalam putusan-putusan sebagai berikut selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Kedua, bahwa berdasarkan keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu atas sama Prof. Yarisali Satri SMH, dengan keahlian dalam hal pertahanan dan keamanan selanjutnya sudah dianggap sudah dibacakan. Ketiga, bahwa permintaan persetujuan DPR adalah dalam rangkaan ciptakan dan menghasilkan tata kelola permintaan yang baik atau good government governance. Proses pemilihan pejabat publik bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan publik yang dapat dicapai melalui suatu prosedur pemilihan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Sehingga dapat terpilih sosok panglima yang betul-betul memiliki integritas, leadership, dan akseptabilitas dalam rangka membantu Presiden untuk menjalankan pemerintahan. Bahwa kekuatan atau power dalam kewenangan itu perlu dibatasi agar tidak terjadi penyelagunaan kewenangan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permintaan persetujuan DPR adalah dalam rangka menghindari terjadinya penyelagunaan kewenangan dan praktik KKN dengan Presiden yang dalam memilih calon panglima TNI seorang diri untuk menetapkan sebuah jabatan yang strategis tersebut yang mempermudah potensi dari penyelagunaan kewenangan dan berpeluang untuk menimbulkan praktik KKN. Dengan DPR sebagai lembaga CISN Balances dapat menjadi batas agar tidak terjadi penyelagunaan kewenangan Presiden. Dengan demikian bahwa Mahkamah berpadaman pada teori ini menimbang bahwa dengan keterangan Dewan Pelogian Rakyat dan Keterangan Presiden serta didukung keterangan ahli yang dihadirkan Dewan Pelogian Rakyat mengenai dalil-dalil pemohon yang berkaitan dengan pasal 14 ayat 4 atau tentang pasal kata dapat adalah tidak beralasan menurut hukum. Maka dalil-dalil dari pemohon berkenaan dengan pasal 14 ayat 4 dapat dipertimbangkan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Mahkamah berpendapat dalil pemohon berkaitan dengan pasal 13 ayat 4 yaitu tentang perasa kata dapat yang diganti menjadi kata wajib adalah beralasan menurut hukum sehingga yang semula dimaknai jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Diubah dengan pemaknaan, jabatan panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan dan menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah berkesimpulan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akwo. Dua, pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan akwo. Tiga, permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 No.70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5.226, dan Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No.157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5.076, amar putusan mengadili. Satu, menerima permohonan para pemohon untuk sebagian. Dua, menyatakan Pasal 13 Ayat 4 Undang-Undang No.34 tahun 2004 No.127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4.439, sepanjang tidak dimaknai jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan, diubah dengan pemaknaan. Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan. Tiga, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Empat, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pengusyaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Sarah Mutia Kusman, selaku ketua merangkap anggota Oval Hairani, Cikadui, Mediansyah, Finanatami, Lola Yulanda, Yori Dela, Rekas Manjuntak, dan Ayu Anggraini, masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 22 bulan Februari tahun 2021 yang diucapkan dalam sindang pleno Makam Konstitusi terbuka untuk umum selesai diucapkan pukul 14.16 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Sarah Mutia Kusman, selaku ketua merangkap anggota Oval Hairani, Cikadui, Mediansyah, Finanatami, Lola Yulanda, Yori Dela, Rekas Manjuntak, dan Ayu Anggraini, masing-masing sebagai anggota dengan dibantu oleh Olive Hairani sebagai panitra pengganti, serta dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Baik, para pihak, pembacaan putusan telah selesai, dapat dipiratikan, karena putusan ini telah bersifat final. Kepada pihak pemohon maupun termohon, mungkin dali-dali putusan dapat dimengerti. Baik, mengerti ya, Malia. Baik, jika mengerti, dengan demikian tidak ada lagi yang harus dibahas, maka sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Zeli Saki meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.